Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya masuk ya, hanya mesin nyatok dan saya tidak tahu mereknya apa power amplifier ini Yang jelasnya modelnya adalah BT A1530 Pro ya Siapa yang tahu mereknya? Saya tidak tahu Ya ini hanya masuk ininya dari teman tuser juga ya Dan belum sempat mengkonfirmasi mereknya Oke, di akhirnya di nanti ya di tubnelnya pasti ada mereknya Oke, kata teman ya suaranya kresek Oke, saya pasang saja ya untuk fungsi maik Saya coba uji bagaimana, bismillahirrahmanirrahim Test 1, 2 Kita coba cek 1, 2 1, 2 Sepertinya normal ya 1, 2 Cek, 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 cek Testing, testing maik di coba 1, 2, 3 Test, test 1, 2, 3 Ya, kemungkinan berada pada line in ya Kalau untuk maik ini Sepertinya normal Cek, cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Prabowo Presiden Prabowo Presiden Oke, untuk maik normal Saya coba tes untuk line in ya Oke, saatnya saya coba tes ya Melalui audio in Ya Oh itu kayaknya ya Ada suara kresek Iya ya Oke, terdengar Saya coba balik jetnya ya Ya, nampak terdengar ya Bahwa untuk audio Kresek habisnya Saya coba menyambung kembali Oke, maik 1, 2, 3 Prabowo Presiden Prabowo Presiden Iya Oke Kita akan menjelajah di rangkaian inputnya saja ya Ya, semoga bisa cepat Karena dibutuhkan cepat Oke, terdengar ya Iya, langkah awal Saya akan melakukan dulu resoldering ya Resoldering pada bagian turn control Dan bagian input audio Ya, kemudian juga mungkin memberikan kontak liner ya Menyemprotkan kontak liner Ya, setelah itu Di sini ada 2 buah IC OPM ya Yang ini untuk mic Dan yang ini adalah untuk input ya Dan di sini nilainya Merking kodenya 003 ya Ini IC OPM Pernah saya kerja sekitar 7-8 tahun yang lalu ya Untuk IC ini Sepertinya belum terjual ya Tidak tahu kalau sekarang Ya, dan beda konstruksinya dengan Ini Dengan 4580 4558 ya Jadi kita akan memodifnya Jika memang bermasalah Oke, tetap di channel saya Oke, setelah melakukan resoldering ya Dan semoga sukses Iya, oke kita coba Dengarkan musiknya Apakah berhasil Ya, sepertinya Sukses ya Oke, sudah terkadang kresek lagi ya Oke, saya coba balik dulu KBLRC nya Ya, karena KBLRC ini kayaknya Putus sebelah ya Atau begini Oh ya, sama saja ya Ini karena ini mono Jadi bisa Oke, lanjut Karena ini sudah dimonokan ya Meskipun stereo Jadi no problem Biar mono masuk Oke, sempurna ya Ya, sudah tidak ada kresek Setelah melakukan resoldering Ya, dan Tuntas Namun saya coba Berikan Iya, oke sudah Saya coba berikan ya Dataset Ya, setelah Melakukan pengamatan Ya, karena Untuk IC 003 Itu belum ada Dataset nya ya Dari pabrikan Dan Speaker ini Speaker Berton ya Baru ingat Berton Ya Saya coba berikan ya Dataset Ya, insya Allah benar ya Insya Allah benar Dan di Internet Jika Anda mendapatkan Persamaan dari 003 LT1013 Ya, beda ya Sepertinya beda Karena LT1013 itu Konstruksinya sama dengan OPAM lainnya ya Seperti 4580 5532 4558 Kemudian TL082072 Ya, itu sama semua Konstruksinya Namun Untuk Berton ini Dengan Merking kode 003 1906 Cukup berbeda ya Ya, dan inilah dia Untuk konstruksinya Ya, di Pin pertama adalah Plus input B ya Ya, kemudian Pin kedua Adalah tegangan minus Ya, kemudian VCC minus ya Pin kedua Dan pin ketiga Adalah input A Ya, kemudian Pin empat adalah output Output A Pin lima adalah output B Ya, kemudian Pin enamnya adalah VCC plus Ya, kemudian pin tujuh Min input A Ya, kemudian delapan Min input B Ya, itulah Skema Atau data pin Dari IC OPM 003 Yang belum ada Rilisnya ya Di internet Ya, insya Allah ini bisa membantu Karena Tak salah ya Pekerjaan ini Pernah saya kerja Tujuh tahun yang lalu Ya, saat itu juga Saya belum memiliki OPAM SMD ya SMD Jadi saya menggunakan 4558 DIP Delapan ya Oke, jangan lupa Di like, di subscribe, di komen, di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya